Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku dia di Galeri Senapan Angin disini saya akan menghabis talk di bulan Januari ini dan sebelum saya menghabis talk untuk Senapan Angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu, gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya juga hanya saya doakan semoga jika kalian lakukan, kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan Senapan Angin yang kalian dan pastinya jangan lupa di subscribe juga untuk Senapan Angin yang pertama disini ada Senapan Angin Bulbup yang untuk wariannya seperti ini ada popornya ada ada popor yang berwarna coklat dan juga ada popornya yang berwarna hitam untuk senyala disini menggunakan las pet lighter yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga dan untuk panjang senanya itu 60 cm, alurnya 12 cm oh diameternya 14 cm dan untuk bagian chamber, chamber disini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC dan untuk bagian pengisian Pro itu pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah yang berada di bagian sini bagian pengisian Pro untuk pengisiannya ada 2 pengisan ada magazine dan juga ada single suitnya dan untuk bagian tarikannya kita sudah menggunakan bagian tarikannya modern atau menggunakan tarikan Z Lover dan untuk bagian triggernya disini juga sama menggunakan trigger yang modern yaitu trigger Mike bukan lagi menggunakan trigger klasik dan di bagian sini juga ada bagian pengisian Aang untuk bagian pengisian Aang sudah menggunakan мен apologies sehingga tidak perlu kumpler tambahan lagi dan untuk pomanya juga disini menggunakan pompa PCP juga, dan untuk harganya untuk harga senapan angin bubup ini harganya cuma 4 juta saja dan pasnya ada potongan harga juga yaitu potongan harganya yaitu ada 3.550.000 ribet aja dan pasnya juga ada 7 borus kelengkapannya juga, ada tas talisan dan gantungan puluh, puluh tes maganyi, berdem dan juga ada STKS nya juga kita bahas ke senapan angin yang selanjutnya selanjutnya ada senapan angin FX DST, disini itu ada beberapa untuk senapan anginnya dan untuk popernya itu ada variannya, ada warna hitam, ada putih dan juga ada warna coklatnya juga dan untuk bagian alas, disini alasnya menggunakan alas belajar pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu odiameternya 22 dan untuk panjang alasnya 60 cm alasnya 12 odiameternya 14, dan untuk bagian sini juga ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya menggunakan tabung V6500 saya sih bukan menggunakan tabung GSM dan di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga, untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan minikupet sehingga tidak perlu kopel tambahin lagi dan untuk bagian sini juga ada bagian cembernya juga untuk bagian cembernya ini menggunakan cember 12 seri 6 semi-seansi, bukan menggunakan seri 7, tapi disini menggunakan cember seri 6 dan di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya menggunakan tarikan silver atau tarikan yang modern, untuk bagian popernya ini ada poporkasi dan juga ada poportombol juga, dan untuk harganya untuk harga senapan angin bau cabestet ini harganya cuma 4 juta saja, dan itu ada ada potong harga, yaitu potongan harganya 3 juta 600 ribu saja, dan pastinya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas, larisan dan gantungan peluru, peluru tas, maglin, perdem dan juga ada STKS, dan juga kalau kalian minat dengan senapan angin, hubungi saja nomor yang ada di bagian bawah sini saja dan disini juga ada senapan angin efek rokokajaya dan juga ada senapan angin efek rokokadil, untuk efek rokokadil bagian arasnya menggunakan laras baja pilihan, sudah ada bagian selawanya juga, selawanya itu diameternya 22, dan untuk panjang larasnya 60 cm alurnya 12 o, diameternya 14, dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung V6 500cc, untuk bagian C4 cabestet ini sudah bisa menggunakan cabestet seri 6 semi CNC, bukan cabestet seri 7, tapi di sini menggunakan cabestet seri 6 semi CNC dan di bagian sini juga ada bagian bagian ini masih menggunakan bukan menggunakan trigger max dan di bagian sini juga ada bagian popornya juga, untuk bagian popor ini menggunakan popor tombol, dan untuk di bagian sini juga ada bagian setelan PP nya juga ya, dan untuk harganya untuk harga senapan angin efek rokokadil ini harganya cuma 3.400.000 untuk potong harganya, 2.950.000 dan sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ya, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam, dan juga ada STKS nya juga dan untuk senapan angin, yang kedua senapan angin efek rokokadil, untuk bagian larasnya di sini menggunakan laras tirak yang pasti sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu or diameternya 22, panjang larasnya 60 cm, alurnya 12 or diameternya 14 dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya sama menggunakan tabung Venom 500 cc juga dan di bagian sini juga ada bagian cabernya juga, untuk bagian cabernya juga sama, menggunakan cabernya 2 seri 6 semi CNC untuk di sini juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya juga dan juga menggunakan bagian tarik kandang set lever untuk bagian triggernya di sini menggunakan triggermax bukan lagi menggunakan triggermax, dan untuk harganya untuk harga senapan angin efek rokokadil ini harganya cuma Rp3.250.000 untuk harga promonya Rp2.850.000 dan untuk sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas taris sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam dan juga ada STKS kalau kalian menarik dengan senapan angin wajib saja nomornya ada di bagian bawahnya sini aja kita langsung ke senapan angin yang berikutnya untuk senapan angin yang terakhir itu senapan angin efek malabar dan juga ada senapan angin efek WTP kita place itu senapan angin yang pertama itu senapan angin efek malabar kita place dari bagian depannya sampai ke bagian popornya dan di depan sini juga ada bagian atasnya juga untuk bagian atasnya ini menggunakan laras baca pilihan yang pasti sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu O diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alatnya 12 O diameternya 14 dan di begoksi laras di bagian sini juga ada bagian penutup asa juga untuk bagian penutup atas sebagai variasi tapi juga kalian gantinya menggunakan para dam juga dan untuk dibikir bawahnya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung gak SM bukan menggunakan tabung venom dan untuk di antara laras dan tabung dengan bagian satunya laras di bagian sini juga ada bagian satunya laras yaitu untuk fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk menggunakan atau berburuinya, yang akan download banget itu ada bagiannya di bagian laras dan dan tabungnya di bagian satunya juga dan untuk bgkkkkd pengisian angin tuh bagian pengisian angin itu ada di bagian bawahnya sini bahkan pengisian anginnyaя ada di bagian bawahnya sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan minyikubur sehingga tidak perlu kopular tambahkan lagi dan untuk pompanya di sini menggunakan pompa PCI Rhup tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCI Rhup kalian bisa banget gantinya menggunakan kompa compressor juga Nah untuk di bagian satunya pengisian angin ini ada bagian maramatan juga untuk bagian mana-mana itu untuk melihat kapasitas anginya dan untuk kapasitas anginya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2100 sampai 2800 PSI yang sama di nol kan dan juga jangan sampai dilakukan supaya tapinya tidak mudah-mudahan dan untuk setapa yang nyapas dan tidak mudah rusak juga dan untuk di bagian sini juga ada bagian cember juga yang berwarna biru ini namanya bagian cembernya untuk bagian cember ini menggunakan cember dual seri 6 semi-CNC bukan menggunakan cember seri 7 dan di bagian atas cember di bagian sini juga ada bagian lemonting atau penaruh teleskop punya juga dan di bagian sini di bagian tengah-tengah cember juga ada bagian pengisian pun juga untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magasin dan juga ada single shootnya juga ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai seri kalian karena ada 2 pengisian ada magasin dan juga ada single shootnya dan di bagian magasinnya cember di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan jet lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan gelap ini juga menggunakan yang namanya tarikan jet lever dan di bagian sini di bagian berwarna senapan angin juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger classic, dan untuk di bagian belakangnya juga ada bagian sampo nya juga untuk bagian sampo nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk bulan pertama small game itu untuk yang bulan kecil, ini aja yang kebalik kalau menggunakan setelan power nya dan untuk bagian popo nya untuk bagian popo nya ini menggunakan popo classic yang terbuat dari bahan kayu mawani sehingga PU dan pasnya tidak mudah patah juga dan bagian popo nya jadi finishing berwarna hitam seperti ini juga ada namanya malabar dan juga ada bagian variasi nya di bagian hasilnya juga dan di bagian asap popo juga ada bagian selfie yang bisa ditinggalkan untuk sesuai dengan selera kalian dan untuk di bagian belakangnya popo juga ada bagian hasilnya bau yang terbuat dari kata sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian, tadi untuk sebesar pernya untuk harganya, untuk harga senapan angin efek malabar ini harganya, dan untuk harganya, harganya pasnya murah banget, harga promonya itu di 3.500.000 dan untuk harga potongannya itu cuma harga 3.100.000 bagian hasilnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas talisan dan gantungan puluh, puluh tas, magazine, perdam dan juga ada extract asnya juga, kita bahas ke senapan angin yang berikutnya, yaitu senapan angin efek WTP, kita bahas dari bagian hasilnya terlebih dahulu, bagian hasilnya ini menggunakan laras belajar pilihan yang pas sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu, odiameternya 22 dan untuk panjang larasnya 60 cm alurnya 12, odiameternya 14 juga, dan di bagian ًAlaras, juga ada bagian penuntup aras, untuk bagian penuntup aras sebagai variasi, tapi juga kalian tugasnya menggunakan para dam juga dan di bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung venam 500ным, bukan menggunakan tabung entertainment, tapi di sini menggunakan tabung venom, dan di bagian sini juga ada bagian pengisihan angin juga, untuk bagian pengisihan angin sudah menggunakan minikur, sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi dan untuk popokan juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa menggunakan kompa kompresor juga dan di bagian sini juga ada bagian cember untuk bagian cember ini menggunakan cember dual seri 6 semi-siansi bukan menggunakan cember seri 7 dan di bagian cember di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga jadi kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian cember ada di bagian sini bagian letak teleskopnya dan bagian pengisian perlu pasti ada di bagian tengah-tengah ada di bagian sini bagian pengisian punya untuk pengisiannya ada 2 pengisian ada magening dan juga ada single shootnya juga Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai Silahkan karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya Dan di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikannya clever Saya inginkan lebih mudah banget Terima kasih akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburukan Ini sudah menggunakan yang namanya tarikannya modern Atau menggunakan tarikannya clever Yang bukan lagi menggunakan tarikannya gredel Dan di bagian belakang cewel di bagian sini juga ada bagian smartphone Untuk bagian smartphone ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Alim big game untuk buruan Untuk small game itu untuk yang buruan Sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya Untuk bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini masih menggunakan rekreasi Bukan menggunakan triggermax Untuk bagian powernya ini juga sama Menggunakan power kasih yang terbaru dari bahan kayu monis Sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga Dan di bagian atasnya power di bagian sini juga ada bagian senaripi Yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian juga Untuk sepek-sepek senapan angin FxWTP Kita bahas untuk harga senapan angin FxWTP Ini harganya pasnya murah banget Jadi harganya Rp 3.500.000 Itu kalau harga penuh Dan untuk harga penuhannya itu harganya Rp 3.000.000 Dan pas sudah ada 7 bonus ke lengkapannya Ada tas tarisan dan gangguan puru-puru Tas magazine pedang dan juga ada STKS nya juga Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin Wajibu saja Yang ingin namurnya ada di bagian bawahnya sini saja Untuk disini juga ada senapan angin FxWTP Untuk seternya itu masih banyak banget Untuk sepek-sepeknya untuk bagian larasnya Menggunakan laras baca pilihan yang pasti sudah dilengkapi Dengan bagian serompok juga Disini ada bagian double serompoknya juga Untuk serompoknya itu Diameternya 22 dan untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 dan diameternya 14 Dan di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung FxWTP criteria 485 CC dengan menggunakan tabung GSM Untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian angin Dan untuk bekian pengisian anginan ini juga Untuk bagian pengisian angini sudah menggunakanieranan mini cover Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan bumanya juga disini menggunakan pompa PCP juga Dan jadi bagian sini juga ada tujuan cambernya juga Untuk bagian cambernya ini menggunakan Wamber Field Seri Nams Semi CNC Dan di bagian another camber di bagian sini juga ada Bagian pengisian purunya juga Untuk bagian pengisian purunya ada dua pengisian Ada maganyan dan juga ada single Doe tartan nya Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya ada di bagianителя ada di bagian sini untuk bagian tarikannya untuk tarikannya disini sudah menggunakannya tarikan modern atau menggunakan tarikan Z lever, untuk bagian triggernya juga disini juga sama menggunakan trigger mag yaitu trigger yang modern bukan lagi menggunakan trigger classic untuk bagian popornya disini menggunakan popor tombol yang terbar dari bahan kayu moni sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga untuk bagian popornya itu ada 2 varian ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna celah seperti ini ya, dan untuk harganya untuk harganya itu pasnya murah banget, harganya cuma 3.500.000 dan untuk potongan harganya harganya cuma 3.000.000 saja dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas, talisan dan gantung yang puru peluru tas, mag yaitu perdam dan juga ada STKSnya juga ya, kalau kalian menarik senapal angin, nomornya ada di bagian bawahnya sini saja untuk senapal angin selanjutnya, senapal angin efek bumbar, senapal anginnya seperti ini untuk spek-speknya kita bahas nusikan saja di bagian asnya itu, terus menggunakan alas belajabilan yang pas sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga ya, untuk panjang asnya 60 cm, alurnya 12 diameternya 14 dan di bagian sini juga ada bagian manumatnya juga untuk bagian manumatnya itu kapasitas anginnya di 3.000 PSI, tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI, ini jangan sampai dinolong dan juga jangan sampai dilebihkan agar senapal anginnya pasional power, tetapnya tidak mudah bodor juga ya, dan di bagian sini juga ada bagian chambernya juga, untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, dan di bagian sini di BKS juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya juga, dan untuk di tengah-tengah penaruh chamber, di bagian sini juga ada bagian pengisian ampunnya juga, untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai serta kalian, karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya dan di bagian belakangnya ada bagian setelah penaruhnya juga, untuk bagian setelah penaruhnya ini bisa kalian petang ke kiri untuk small game dan juga ke kanan begin, dan untuk bagian di sini, di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga, dan bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mat atau yang menggunakan trigger yang modern, untuk bagian penaruhnya ini menggunakan poporkasik yang terbuat dari bahan kayu maunis, sehingga lebih dan pasional tidak mudah potas juga, dan di bagian sini juga ada bagian setelah penaruh yang pasti bisa diterimkan untuk sesuai dengan selera kalian, dan untuk Harganya untuk harga senapan angin efek bimbara ini harganya pasti murah banget Yaitu harganya cuma Rp3.500.000 Dan pasti ada potongan harga juga Yaitu ada potongan Rp500.000 Jadi Rp3.000.000 saja Dan pasti sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas, talisan dan gantungan peluru-peluru Tas, magazin, pedam dan juga ada STKS-nya juga Kalau kalian mena dengan senapan angin wajib saja Dan boleh ada di bagian bawahnya sini saja Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin di garasi senapan ini Pasti ada garasinya Untuk garasinya itu ada dua Yaitu ada garas tabung dan juga ada garasi akurasinya Untuk garas tabung di dua bulan Untuk garasi akurasinya di dua minggu saja Dan untuk bagian packingannya disini juga menggunakan Bahan packingan yang kayu Bahan packingan yang kayu sehingga lebih aman Dan pasti akan nyaman banget saat diantar ke rumah kalian Untuk bagian packingannya yang juga menggunakan bahan packingan yang kayu Dan sebelum dikirim senapan anginnya Pasti ada bagian tas akurasinya Terlebih dahulu biar kalian bisa melihat bagian tas akurasinya Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Kita tunjukkan untuk setelah besok hari ini Untuk kalian kalau suka dengan videonya Jangan lupa di link untuk kalian bisa menikmati terus di kolom komentar Di bagian bawah sini Saya Daya Pementu Diri Wassalamualaikum Wr. Wb